Hai, saya Gendian Regina. Terima kasih banyak untuk kembali ke channel saya. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya yang udah kalian lihat ya di thumbnail, ini adalah travel vlog aku ke Pangalengan, Bandung. Ya ampun ya, gara-gara Koronces ini, pokoknya tuh semua orang kayaknya merubah jadwal mereka, termasuk jadwal liburan kita-kita. Dan aku nih, selama Koronces dateng, bener-bener baru ini deh, bisa traveling lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting Koronces hilang, ya nggak sih? So, aku ikut open trip, dua hari, satu malam, itu akan mengunjungi tiga destinasi. Yang pertama itu ke Sunrise Point Cukwul, itu di Pangalengan, Bandung. Terus habis itu ke Wayang Windu, dan terakhir ke Rumah Pengadu Setan. Biar kalian puas, ngeliatin masing-masing destinasi wisata, aku akan buatin satu video, satu tempat. Hmm, kurang baik apa lagi, coba. Dan bagi kalian yang penasaran gitu kan, aku ikut open trip apa sih, terus harganya berapa, inclusion-nya apa, aku akan kasih tau kalian di akhir part dari video ini. Makanya nih, buat kalian, hayo yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu dong. Karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Pastinya video ini tuh sangat menarik, sangat informatif, dan sangat bagus gitu ya. Jadi langsung aja kalian like dan kalian share. Di trip ini aku nggak sendirian, aku bareng sama dua orang temen aku, yang pertama Cahya. Kita di meeting point yang sama, di Jati Waringin, dan satu lagi tuh Alicia, tapi dia beda meeting point di area Sarina. So, di destinasi pertama kita ini, kita bakalan ke Sunrise Poy Cukul. Jadi makanya kenapa nih kalian lihat malam-malam, ya memang ih, ini kita berangkat malam-malam. Sekarang jam 21.35, dan untuk meeting point di Jati Waringin, which ini meeting point terakhir, itu antara jam 22.30 sampai dengan jam 22.45. Jadi aku masih punya banyak waktu banget nih ya, sambil nunggu bus-nya dateng. Dan kita wafer banget, jadi mau makan dulu, terus lanjut kita nunggu bus-nya. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Cahya, ya ampun. Kita makan dulu ya, selaper banget. Ini kita cuma nyoba doang, makan di sini, tapi ternyata tuh ayam goreng sambil hijaunya tuh enak banget tau nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian kesini dan kalian lagi nunggu bus-nya ya, kalian makan aja di sini. Ini enak banget. Dan dia nggak cuma ada ayam, tapi juga ada ikan, terus ada udang, dan ada cumi. Bisa dibakar juga. Nah, ini untuk harganya ya. Jadi tadi kita tuh makan total habis 73.000. Nah, ini ya guys, nama tempat makannya Ikan Bakar Magnus. Nggak jauh dari tempat kita nunggu bus. Ya ampun, udah jam 11 lebih. Tapi bus-nya masih belum dateng. Akhirnya, jam 1 baru nyampe. Prokes tetap dijalanin dong guys. Jadi pas kita ketemu sama tour guide-nya, langsung dicek suhu badannya, terus dikasih hand sanitizer. Iya, bisa aja. Thank you. Ini bus-nya. Hai, Pak. So, kita baru sampai di bus-nya. Jam 1, karena tadi ada masalah. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa ngejar sunrise. Langsung dapet mineral water. Ini udah malam, jadi kita mau langsung istirahat dulu aja. See you tomorrow. Trip kita dimulai di hari Kamis, tanggal 1 April 2021. Besokannya, hari Jumat, tanggal 2 April itu adalah hari Pascah atau Jumat Agung. So, yes, ini adalah long weekend. Tapi kita semua nggak ada yang nyangka kalau bakalan semacet dan sehektik ini. Trip-nya ini pun nggak salah ya. Jadi berangkat itu untuk penjemputan di Tangerang on time. Cuman keluar dari Tangerangnya itu ternyata macet banget. Eh, pas di Sarinah, ternyata ada masalah dengan bus-nya. Jadi kita nunggu unit pengganti yang diberangkatin dari pool-nya menuju Sarinah. Baru dia dari Sarinah ke Jatiwaringin. Ini makanya yang membuat kita itu telat dijemputnya jam 1-an berangkat. Tapi, oh my God, lihat macet banget. And as you can see, ini udah jam 3.05.2 pagi loh. Perjalanannya tuh baru lancar di jam 4.25 pagi. Dan sekarang jam 5.26 kita masih di tol Soreang. Gimana caranya? Coba kan kita ngejar sunrise. Jadi di sini sih aku udah pasrah banget. Udah nggak bisa sih ini ngejar sunrise. Sedikit tidak merasa menyesal gitu ya. Karena ngeliat awan, oke lah ini mendung. Jadi mungkin ngeliat sunrise-nya dicukul pun tidak se-clear yang seharusnya. And by the way, bus-nya ini nyaman. Ini adalah bus pengganti. Dan temen aku, Alicia, yang udah duluan nih di Sarinah. Dia sempat naik bus yang seharusnya dijalankan. Dan dia bilang bus-nya itu jauh-jauh-jauh lebih nyaman daripada bus yang kita tumpangin ini. Jadi perjalanan dari Jatua Ringin sampai dengan ke Sunrise Point Cukul. Seandainya nggak mancet tuh ya, sekitar 4 sampai dengan 5 jaman. Jadi kita baru sampai jam 7.56 karena kejebak di tol. Ini long weekend, bener-bener long weekend banget. Jadi kita ketinggalan untuk sunrisenya. Tapi pemandangannya bagus sih. Yaudah kita lanjut dulu nanti kita ke Sunrise Point Cukulnya. Jalan kaki. Hai, pagi. Telat ya kita. Ini kita start jalan ke puncaknya. Dan jalanannya masih berbatu banget. Ciasanya mendung. Tapi kemarin tuh sempat hujan, deres banget. Wow, cantik banget ya. Area Sunrise Point Cukul ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Cuman karena ada yang camping juga, jadi secara nggak langsung beroperasional selama 24 jam. Makanya banyak warung-warung juga nih di atas sana nanti yang beroperasi selama 24 jam. Wuhh, ya tau rombongannya banyak tuh satu bus. Dan mereka udah pada balik dong. Kita baru naik. Same banget sih. Jarak dari kota Bandung ke sini tuh sekitar kurang lebih 2 jam dan nggak bisa kalian akses dengan kendaraan umum, jadi harus menggunakan kendaraan pribadi ya. Sunrise Point Cukul. Ini semuanya perkebunan teh dan motor parkirnya di sini. Kalian yang pada bawa motor enak nih, bisa parkir di deket pintu masuknya. Tapi kalau misalnya kalian bawa kendaraan pribadi atau bus, turunnya di tempat tadi aku turun, itu berjarak sekitar 100 meter dari pintu masuk. Nggak jauh kok. Ya anggap aja lah buat melekin mata ya, karena sepet shay. Cantik banget sih hatinya. Masya Allah. Sekejah banget. Terus. Nenek lagi kesana. Nesho lah. Oh Masya Allah ini cantik banget beneran viewnya Wow Masya Allah cantik banget Tiap hari lihat layar komputer gitu ya terus datang-datang kita disuguhkan dengan Masya Allah pahak karya yang segin indahnya Terus lepas masker dan hirup udara segar disini itu bener-bener mengobatilah keletihan-keletihan kita selama kerja kemarin Aku pikir disini gak bakalan begitu rame tapi ternyata lumayan rame juga dan seperti yang kalian lihat tadi ya jam 8-an udah banyak orang yang pada turun setelah mereka melihat sunrise Pokoknya selalu jaga protokol kesehatan Kalian yang suka punya feeds bagus gitu ya di Instagram atau cuman pengen camping-camping yang gak terlalu jauh lah dari ibu kota Bandung gitu ya Kalian bisa loh coba untuk camping disini karena sih dengar-dengar katanya bagus ya bisa melihat Milky Way atau Bima Sakti Wow menjanjikan Hue-nya Masya Allah bagus banget Ini udah jam 9 pagi makanya kita mau breakfast dulu Dan di sepanjang jalan ini tuh banyak banget warung-warung tapi ya jualannya sih kebanyakan sama ya nasi goreng digoreng sama juga sarapan ala Indonesia gitu kan kearifan lokal Kita dapetin spot yang bagus banget dong Tuh indomie gorengnya udah dateng ya ampun enak banget nih makan indomie dengan view seperti ini oh my god kalian kudu coba Oke kudu coba Terus teman-teman aku ngordernya ini nih oh my god cengeknya Eh cabai mahal loh guys Ngordernya mirebus Aduh kita beneran dapet best view banget sih di warung ini Emang kalo makan indomie dingin-dingin itu gak pernah salah Buat sarapan gak salah Buat lunch gak salah Buat dinner gak salah Pokoknya indomie tuh gak pernah salah Breakfast guys Makan mie dulu Sarapan mie dulu Mie nya cepet banget dinginnya Enak kan? Kurang gak? Hmmmm Pastinya By the way menurut aku disini cuacanya gak begitu dingin ya Jadi makanya aku gak pake jaket Tapi mungkin kalo misalnya kalian dateng lebih pagi untuk sunrise bakalan dingin banget Gila ya mendung aja tuh bagus banget loh suasananya Gimana kalo misalnya gak mendung coba Pasti lebih cantik lagi Wow Camping location Jadi kalo misalnya mau camping Bisa di sebelah sana Terus abis itu liat sunrise deh Sunrisenya di sebelah sana Aduh sayang banget sih Kita ke jebak macet Aku tau kalo traveling Enak banget kalo misalnya pake sendal Swallow Karena dia tuh liat nih Tanah-tanah kayak begini tuh gak licin Dan Ya ampun ini tuh sendal kuat banget Kayak bisa dipake untuk segala medan gitu loh Licin boleh? Gak licin boleh? Gitu Pokoknya I love Swallow Ada dua lokasi untuk camping Yang pertama tuh di atas Yang tadi aku kasih tau Dan yang kedua itu pas banget Di depannya situ cukul Menghadap ke area bangunan Peninggalan Belanda Cocok banget ya Buat tenangin pikiran Kalo misalnya Kalian bawa peralatan sendiri Cukup bayar 50 ribu per orang Tapi kalo misalnya Kalian mau menyewa semuanya disini Ada pilihannya dari 250 ribu Sampai 900 ribu Pertenda Banyak banget warung-warung bisa kalian pilih Dengan view pemandangan sawah belakang Atau view ke depan Oh ya kebunte Hehehe Sawah Kita mau foto disini Say hi So sunrise point cukul ini menurut aku recommended banget Apalagi kalo misalnya suasananya gak mendung dan kalian bener-bener bisa ngejar sunrise ya Disini sih ya kita cuman liat-liat and then kita taking pictures, taking videos, and then kita makan dengan view yang tadi seperti kalian lihat Pokoknya bisa banget deh ini buat tempat rekomendasi kalian Untuk next destination Sekarang kita akan menuju ke next destination Next destination yang kita ternyata ke wayang windu Jadi cukup sekian untuk vlog sunrise point cukulnya So inget yang belum subscribe di channel aku Subscribe dulu dong Karena subscribe itu gratis dan gampang banget Tinggal pencet doang Terus langsung kalian like dan kalian share videonya ya Tunggu terus untuk episode aku yang selanjutnya Wayang Windu Bye 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 Terima kasih telah menonton!